Enak aja, emang Tuhan agen asuransi, ban serop ketika ada butuhnya, minta pak, minta pak, makanya orang kecewa sama Tuhan, itu adalah orang yang gak bisa denger roh kudus namanya, lihat murid-muridnya loh, semalaman gak dapet ikan, pas dapet ikan yang melimpar ruah ditinggal Tuhan karena kuasamu ada disini, yang datang dengan sakit penyakit, kesembuhan terjadi saat ini, kesembuhan terjadi, mengalirlah kuasamu Tuhan, terimalah kesembuhan, kau mungkin datang kau berdoa bagi keluargamu yang sedang sakit yang tidak bisa hadir Pada saat ini Tuhan kami menerima kesembuhan, engkau Allah yang sangat bersuka cita ketika engkau memberikan kepada anak-anakmu, itu sebabnya engkau datang untuk kami, bukan sekedar keselamatan tapi semua yang kami butuhkan, engkau sudah menyediakannya Tuhan, dan memberikan kepada kami Pemulihan demi pemulihan, demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus Pemulihan keluarga, pemulihan pekerjaan, ekonomi, kami terima dalam nama Yesus Dan selagi ini berjalan Tuhan, karakter kami diubahkan Tuhan, diingatkan bahwa kami ini serupa dan segambar untuk Tuhan Terimalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kami mengucap syukur, membuat pencurahan roh kudus atas hidup kami Itu sebabnya Tuhan kami memiliki hikmat, kami memiliki konseling dalam hati kami Ketika roh kudus berbicara kepada kami Berbicara lah Tuhan hari ini, buka telinga kami, kami mau dengar, kami mau mengerti, kami mau dikuasai roh kudus Dalam nama yang satu, nama yang indah, Yesus Kristus kami berdoa Kita sama-sama katakan Amin, amin, haleluya Haleluya, silahkan duduk Shalom Hari Pentecostal, hari yang sangat bersejarah dan membuat sebuah tatanan kehidupan menjadi berubah Karena ada sebuah perbedaan yang terjadi Ketika di zaman Babel Manusia berusaha menirikan gedung, menara yang tinggi Dan kesombongan manusia akhirnya dikacau balokan oleh Tuhan Dan bahasa mereka akhirnya menjadi berbeda-beda dan mereka akhirnya bingung Di dalam pencurahan roh kudus Bangsa Yahudi Yang sedang ada di Yerusalem Mereka terbengong-bengong karena orang-orang percaya Yang dibaptis dengan roh kudus Berbahasa-bahasa mereka Ada sebuah kekacau balauan ketika manusia mendirikan menaranya Ada sebuah kesatuan ketika roh kudus turun Bahkan sekarang ini ketika kita berjumpa dengan orang-orang Kristen dari budaya yang berbeda Bahasa yang berbeda Kita memiliki satu bahasa yang sama Karena kita memiliki roh kudus yang sama Itu sebabnya ketika ada kesaksian hidup Sharing demi sharing Benang merahnya sama Kisahnya berbeda-beda Karena roh kudusnya sama Roh kudus menginsafkan Roh kudus berbicara kepada kita Betul kita tidak bisa lihat Wujud secara fisik Tuhan kita Tapi ada suara Yang senantiasa Menuntun kita Supaya kita kembali ke dalam jalan yang benar Tetap ada di jalan yang benar Dan satu hari nanti Ketika kita ada di pangkuan Tuhan Kita bisa katakan Terima kasih Tuhan Aku dengar suara ini Dan sekarang akhirnya aku berjumpa dengan Engkau Itulah dia Dia memberikan voice Untuk senantiasa menuntun kita Kedalam ketaatan Akan firmannya Sederhana ketika dia bicara Dia mau kita dengar Ketika kita dengar itu berarti kita taat Bukan sekedar dengar Tapi dengar dan lakukan Karena dia berbicara setiap hari Dia berbicara lewat khutbah Dia berbicara lewat renungan yang kita baca Alkitab yang kita baca Kesaksian orang lain Bahkan pengalaman kita sendiri Keluaran pasal yang ke 34 Ayat yang ke 19 sampai 20 Ini merupakan sebuah Ritual yang dilakukan di dalam perjanjian lama Ketika manusia datang kepada Tuhan pada saat itu Berbeda dengan sekarang ketika kita dituntun sama roh kudus Ini yang mereka lakukan pada saat itu Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan Akulah yang ampunya Juga segala ternakmu yang jantan Anak yang lahir terdahulu dari lembu dan domba Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai Haruslah kau tebus dengan seekor domba Jika tidak kau tebus Haruslah kau patahkan batang lehernya Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu Haruslah kau tebus Dan janganlah orang menghadap kehadiratku Dengan tangan hampah Manusia diberikan kondisi Manusia diberikan ritual Dan cara bagaimana menghampiri Tuhan pada saat itu Sekarang Tuhan yang menghampiri kita Bahkan dia memberikan roh kudusnya Untuk menuntun langkah-langkah kita Ini kalau kita baca seterusnya Ayat ini ngejelimet Kita akan makin bingung Kira-kira seperti begini dalam rangkumannya Orang yang kaya pada saat itu Harus membeli lembu sapi Kau menengah kambing domba Dan kaum yang ekonominya paling lemah Burung tekukur Atau burung merpati Yang mereka bawa adalah Mereka bawa ke imam besar Kemudian tangan orang berdosa Diletakkan di atas hewan tersebut Seolah-olah dosanya Tertransfer kepada binatang itu Dan binatangnya yang dikorbankan Yang dilihat sama Tuhan Adalah hewannya Pengorbanannya Bukan manusianya Pengorbanannya Itu sebabnya manusia tidak dihukum pada saat itu Kita mempunyai anak domba Yang sudah mati di kayu salib untuk kita Itu sebabnya Ketika kita datang ke hadirat Tuhan Yang Tuhan lihat adalah Yesus Bukan kesalahan kita Bukan dosa kita Itu sebabnya kasih karunia dicurahkan Karena yang dilihat Yesus Dia menjadi mediator Unggul Atas hidup ini Itu sebabnya Semua yang ada di perjanjian lama Bulan lalu saya sudah memberikan review Perjanjian lama Apa yang disiratkan di perjanjian lama Ketika masuk ke dalam perjanjian baru Itu semuanya dimasukkan ke dalam sini Dulu orientasinya pengorbanan Jadi apa yang manusia Sekarang ini Apa yang manusia Lakukan ketika mendengar suara roh kudus Seringkali respon kita adalah Apa yang kita pikirkan Apa yang kita rasa Apa yang kita kehendaki Seringkali kita lupa Bahwa ketika suara itu datang kepada kita Bagaimana kita harus hidup taat Dan seterusnya Kita harusnya Melakukan apa yang Tuhan pikirkan Apa yang Tuhan rasakan Apa yang Tuhan kehendaki Itu tugasnya roh kudus memimpin kita Dan itu tugas kita untuk respon Sama suara dia Ini yang terjadi Di 1 Samuel 15 Ayat 2 dan 3 Ini adalah perintah Kepada Raja Saul Pada saat itu Untuk menumpas Bangsa Amalek Bangsa Amalek adalah Bangsa yang pertama kali Bangsa Israel hadapi Ketika baru keluar dari Mesir Dan bangsa Amalek adalah Bangsa yang menduduki Tanah perjanjian Dimana Tuhan mau memberikan Tanah itu kepada Bangsa Israel Bebel dikasih tahu Gak bisa-bisa Akhirnya ini yang Tuhan Perintahkan kepada Raja Saul Sekali lagi Kalau baca perjanjian lama Berbeda ya Tuhan marah di perjanjian lama Tuhan tidak marah di perjanjian baru Ya ini yang harus kita bedakan Jadi jangan baca ayat ini Katakan Wah Tuhan jahat sama saya Bukan Inilah kisahnya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Aku akan membalas Apa yang dilakukan Orang Amalek Kepada orang Israel Karena orang Amalek Menghalang-halangi mereka Ketika orang Israel Pergi dari Mesir Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala Apa yang ada padanya Janganlah ada belas kasihan Kepadanya Bunuh semuanya Laki-laki perempuan Kanak-kanak Anak-anak menyusu lembu Maupun domba unta Maupun keledai Itu perintah Tuhan Kepada Raja Saul Dan ini respon Daripada Saul Ya Jangan sampai respon Kita seperti ini Ayat yang ke-9 1 Sangwa 15 Tetapi Saul Dan rakyat itu Menyelamatkan Agak Agak ini raja Diselamatkan Karena dia ada maunya Dan kambing domba Lembu-lembu Yang terbaik Terbaik menurut dia Dan tambun Pula anak domba Dan segala yang berharga Ya tadi kita sudah mengerti Orang-orang kaya Lembu sapi Kambing domba Yang diambil Yang mahal-mahal Yang berharga Yang terbaik Menurut dia Tidak mau mereka Menumpas semuanya itu Padahal Tuhan sudah kasih tahu Tumpas semuanya Segala hewan Yang tidak berharga Dan yang buruk Itu yang ditumpas Sama mereka Itu respon Daripada Raja Saul Ya nanti Kalau Bapak Ibu baca Di 1 Samuel 15 Di ujung Daripada Samuel 15 Tuhan menyesal Mengurapi Saul menjadi Raja Ini dalih Dalih Daripada Samuel Daripada Saul Ketika ditegor Sama Nabi Samuel Ayat yang ke 13 Sampai ayat yang ke 15 Ketika Samuel Sampai kepada Saul Berkatalah Saul Kepadanya Diberkatilah kiranya Engkau oleh Tuhan Aku telah melaksanakan Firman Tuhan Aku melaksanakan Firman Tuhan Kata dia Berani-beraninya Aku melaksanakan Firman Tuhan Tetapi kata Samuel Kalau begitu Apakah bunyi Kambing domba Yang sampai ke telingaku Dan bunyi lembu-lembu Yang ku dengar itu Itu hewannya siapa Jawab Saul Semuanya itu dibawa Daripada orang Amalek Sebab Rakyat menyelamatkan Kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik Dengan maksud Dengan maksud Mempersembahkan Atau mengorbankan Korban-korban ini Kepada Tuhan Alamu Tetapi selebihnya Telah kami tumpas kok Udah kami tumpas Ini kami ambil yang terbaik Untuk Tuhan Ketaatan Yang ditunda Berarti bukan ketaatan Ketaatan setengah-setengah Bukan ketaatan Kalau dengar-dengar yang benar Dan lakukan semuanya Akhirnya Ini yang keluar Dari mulut Samuel Dan ini adalah Perintah Tuhan Dan ini adalah Gambaran Apa yang Tuhan Sedang lakukan Pada saat itu Sebagai transisi Masuk ke dalam Jaman kasih karunia Jaman Yesus 1 Samuel 15 Ayat 22 Mengatakan begini Jawab Samuel Apakah Tuhan itu Berkenan Kepada korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti kepada Mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan itu Ya Mendengarkan itu Lebih baik Daripada korban sembelihan Memperhatikan itu Lebih baik Daripada lemak Domba-domba jantan Bahasa Inggrisnya Dengan jelas dikatakan Obedience Is far greater Than sacrifice Ketaatanmu Mendengar suara Roh kudus Itu jauh Melebihi Pengorbanan Kita korbankan Waktu datang Ketempat ibadah Kita korbankan Waktu ikut Pelayanan Kita korbankan Waktu Atau kita korbankan Keuangan kita Bahkan kita berikan Kepada Tuhan Dan seterusnya Dan seterusnya Tidak ada artinya Tanpa Ketaatan Dulu ya Pengorbanan Sudah cukup Sekarang Tidak seperti itu Bahkan Bahkan Yesus katakan Begini Di Matthew 5 Ayat 28 Aku berkata Kepadamu Setiap orang Yang memandang Perempuan Serta menginginkannya Sudah berzinah Dengan dia Di dalam hati Dimasukin Dalam sini Jadi dengan Kata lain Tuhan Mau pastikan Bersihkan hatimu Bukan Tindakanmu Kalau hatimu Bersih Tindakanmu Akan bersih Jadi dimulai Dari dalam Bukan dari luar Makanya Pohon arah Yang waktu itu Dia lihat Sama murid-muridnya Dikutuk Kenapa? Karena kelihatannya Rimbun daunnya Padahal Tidak ada buahnya Lambang Kemunafikan Padahal Pohon arah itu Berbuah dulu Baru berdaun Jadi kalau ada daunnya Otomatis Sudah harus ada buahnya Jadi ketika Daunnya rimbun Tidak ada buahnya Dikutuk Saya tidak katakan ini Bahwa sekarang ada Kutuk tidak Tapi itu saat itu Sebelum dia mati Di kawes salib Segitunya Tuhan Tidak sukanya Sama kemunafikan Jadi dimulai Dari dalam Makanya Semua Kejadian selingkuhan Itu kan mulainya Dari hati Jadi ditarik Sampai ke akarnya Jaga hatimu Itu maksudnya 1 Yohanes 3 Ayat 15 Setiap orang Yang membenci Saudaranya Adalah seorang Pembunuh manusia Padahal Belum bunuh orang Baru benci aja Tuhan mau pastikan Bersihkan hatimu Pembunuhan Pembunuhan itu terjadi Karena hatinya Kepaitan Hatinya kecewa Dan dirawat Hati seperti begitu Akhirnya Seperti di Amerika Tembak-tembakan Tidak karuan Dijaga dulu hatinya Masuk dulu Dalam hatimu Itu maksudnya Ketaatan lebih dasyat Daripada pengorbanan Pengorbanan ada artinya Ketika disertai oleh Ketaatan Itu sebabnya Berbeda dengan Kisah ini Coba lihat Lukas pasal yang kelima Lukas pasal yang kelima Ayat yang pertama Firman Tuhan Mengatakan gini Pada suatu kali Yesus berdiri Di pantai Dano Genesaret Sedang orang banyak Mengerumuni dia Hendak Mendengarkan Firman Allah Hendak Mendengarkan Firman Allah Ini beda ya Saul mendengarkan Tetapi Yang baginya Penting bagi dia Sesuai sama Keinginan Dagingnya Dia ambil Dengan dalih Mengorbankan Kepada Tuhan Setengah-setengah Dengar Tuhan itu Setengah-setengah Ini beda Yesus melihat Dua perahu Di tepi pantai Nelain-nelainnya Telah turun Dan sedang Membasuh Jalan-jalannya Ia naik Kedalam salah satu Perahu itu Ayat 3 Perahu Simon Menyuruh dia Supaya menolakkan Perahunya Sedikit jauh Dari pantai Ia duduk Mengajar orang Banyak dari atas Perahu Mereka mendengar Ini calon Murid-muridnya Mendengar Setelah selesai Berbicara Ia berkata Kepada Simon Bertolak Ketempat yang dalam Tebarkan jalamu Untuk menangkap ikan Simon katakan Begini Guru Telah sepanjang Malam loh Kami bekerja keras Kami tidak tangkap Apa-apa Udah saya lakukan Loh Tuhan Tapi gak terjadi Apa-apa Rokudus katakan lagi Doa lagi Terus beriman Jangan stop Aku udah lakukan Lagi Terus Jangan stop Berdoa Jangan nyerah Ayo terus Ini yang dia katakan Tetapi karena Engkau Menyuruhnya Karena Engkau Menyuruhnya Aku akan Menebarkan Jala juga I will do it If you say so I will do it Kalau engkau Katakan itu Aku akan dengar Dan ini Mengubahkan Hidup Akhirnya Perhatikan ini Ingat ya Mereka nelayan Ikan-ikan Itu adalah Komoditas yang Paling penting Buat mereka Itu adalah Hasil Usaha mereka Yang paling penting Dan ini Sepanjang malam Tidak dapat ikan Dan setelah Mereka melakukannya Mereka menangkap Sejumlah Besar ikan Sehingga Jala mereka Mulai koyak Apa Apa artinya Tuhan lagi Kasih jawaban Doa Dan apa yang terjadi Ketika manusia Mendengar Tuhan Mendengar Roh Kudus Dengan benar Hidupnya Diubahkan Ini yang terjadi Seringkali yang dibahas Cuma dapat ikannya Mujisat ikannya Perhatikan kalimat ini Lalu mereka Memberikan isyarat Kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka Datang membantu Mereka datang Lalu mereka Membawa Bersama-sama Mengisi kedua perahu Dengan ikan Hampir tenggelam Karena penuh Dengan ikan Ini berarti Luar biasa Tanggapan mereka Ingat Mereka gak tangkap Apa-apa ya Semalam sebelumnya Ini panen Besar-besaran Kata Simon Petrus Melihat hal itu Ia pun tersungkur Depan Yesus berkata Tuhan pergilah Daripada aku Karena aku ini Seorang berdosa Seperti gak layak Orang itu Kalau terima kasih karunia Sama Tuhan Diberikan suara Tuhan Kayak gak layak Rasanya Makin merasakan Kasih karunia Makin gak mau Buat dosa Karena kasih karunia Bukan tiket buat dosa Sebab ia Dan semua orang Yang bersama-sama Dengan dia Takjub oleh Karena banyaknya Ikan yang mereka tangkap Dimikian juga Yakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedius Yang menjadi teman Simon Kemudian kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau Akan menjala manusia Kamu udah lihat Bagaimana aku Ketika engkau mendengarku Kau lihat apa yang terjadi Sekarang naik level Kamu akan menjala manusia Perhatikan ayat terakhir ini Dan sesudah mereka Menghela perahu-perahunya Ke darat Perhatikan ini Mereka pun meninggalkan Segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Tujuan daripada Dengar suara roh kudus Bukan untuk memperkaya diri sendiri Bukan untuk Supaya saya dapat ini Dapat ini Dapat itu Dapat itu Dan mereduksi Tuhan Jadi kayak dewa Minta-minta Bukan Ini ikan adalah Hasil usaha loh Dan ini dapatnya Berlimpah-limpah Ditinggal Sama mereka Karena bagi mereka Tidak ada artinya Saya gak katakan Kita tinggalkan Semua yang Tuhan titipkan Dalam ini Bukan Tapi orang yang mendengarkan Suara Tuhan Orang itu diubahkan Sama Tuhan Materi Sudah bukan Hal primer Bagi hidupnya Hal-hal yang terlihat Bukan hal primer lagi Karena ikut dia Lebih penting Ketaatan Lebih penting Daripada pengorbanan Perubahan terjadi Ketika orang Dengar Tuhan Kita patut Cek dan Recheck Diri sendiri Saya ini Dikasih firman Saya ini baca-baca Alkitab Renungan Saya dengerin khutbah Saya dikasih tahu Kesaksian teman saya Apa sih yang saya dengar Itu sebabnya ya Beberapa minggu lalu Saya tersinggung Tersinggungnya apa Bukan tersinggung Karena Menyinggung saya Bukan Tuhan saya sepertinya Dipermainkan Itu saya tersinggung Lagi ibadah Zoom Seperti biasa Terakhir-terakhir Ada yang minta-mintain doa Gak apa-apa Minta doa Gak apa-apa Walaupun saya selalu beritahu Kepada jemaat Kita punya kuasa yang sama Ayo doa Dengar suara Tuhan Dan berdoa Biasa Pak Tolong doakan Saya sakit Gak apa-apa Gak masalah Tiba-tiba Ada satu orang Ngomongin Pak doakan Pak Usaha saya lesu Tersinggung saya Saya gak bicara sih Hati saya tersinggung Saya bilang Ampun Ampun Saya ngerasa Kayak dukun Tuhan saya dewa Tolong Pak Doain Pak Usaha lesu Saya doa Saya doanya apa tau Saya bilang gini Tuhan Ubahkan Pribadi ini Supaya dalam usahanya yang lesu Dia dikuatkan Dan imannya tegar Dalam nama Yesus Enak aja Emang Tuhan Agen asuransi Banserop Ketika ada butuhnya Minta Pak Minta Pak Makanya orang kecewa Sama Tuhan Itu adalah orang Yang gak bisa denger Roh kudus namanya Lihat murid-muridnya loh Semalaman gak dapet ikan Pas dapet ikan Yang melimpar ruah Ditinggal Ditinggal sama mereka Beda sama Saul Gak mengerti bahwa Ketaatan lebih dasyat Daripada pengorbanan Ditinggal Gak ada artinya Dalam setiap Perjalanan dengan Tuhan Prioritas kita Harus diubah Sama Tuhan Kalau prioritas kita Gak diubah-ubah Sama Tuhan Kita gak dengar suara dia Banyak prioritas hidup kita Ini yang gak penting Sebenarnya Dan ketika itu Mau diubahkan sama Tuhan Ditinggal Mereka tinggalkan Segala-galanya Aku ikut Aku ikut Tuhan aja Dengan kata lain Semua udah gak jadi prioritas Tuhan nomor satu Itu sebabnya Manusia gak akan bisa Kecewa sama dia Karena mendengar suaranya Yang kita lihatkan Masalah di depan kita Itu sebabnya Efesos 1 Ayat yang ketiga Dengan jelas Mengatakan apa Terpujilah Allah dan Bapak kita Tuhan Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah mengaruniakan Kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Semuanya sudah diberikan Kalau dulu Disuruh taat dulu Baru ntar dikasih-kasih Sama Tuhan Sekarang gak Udah disediakan sama Tuhan Udah disediakan semua Sama Tuhan Berkat rohani loh ya Berkat rohani itu apa Damai sejahtera Sukacita Pengharapan Hikmat Itu berkat rohani Gak pernah bicara Soal materi disini Berkat rohani Karena itu Yang paling kita butuhkan Ketika dapat Yang bisa kita lihat Kita cakap mengelolanya Karena sudah disediakan sama Tuhan Bagaimana Supaya kita masuk Kedalam Perencana Dan semua yang sudah disediakan Tuhan Kuncinya di Roma 8 Yang 17 Roma 8 Yang 17 Mengatakan begini Jika kita adalah anak Saudara dan saya adalah anak Maka kita juga ahli waris Wow Anak ahli waris Maksudnya orang-orang Yang berhak menerima Kalau dalam bahasa Inggris Ada kata All Semua Janji-janji Allah Anak Ahli waris Dan orang-orang Yang mempunyai hak penuh Atas semua Janji-janji Allah Yang sudah diberikan Yang sudah disediakan sama Tuhan Yang akan menerimanya Perhatikan kalimat ini Bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita Bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan Bersama-sama dengan dia Kata menderita itu artinya adalah Sumpasko Atau simpateko Atau ketaatan Kenapa menderita Ada kata dicuatkan menderita Karena itu betul-betul Ngelawan daging Kalau aku dengar suara dia Aku akan lakukan 100% Bukan setengah-setengah Ketika aku lakukan itu Walaupun aku gak bisa lihat Ujung daripada perjalanan hidupku Ketika aku percaya Sama suara itu Aku yang statusnya anak Ahli waris Dan orang yang mempunyai hak penuh Atas semua janji Allah Akan menikmati Semua janji Allah Sekali lagi Sudah diberikan Itu seolah-olah ya Waktu FSD FSD dikatakan Aku memberikan berkat rohani Di dalam hadiratku Seperti Tuhan bilang ini Nih ya aku curahkan Aku berikan Kepadamu Kalau kita gak taat Kita sedang berjalan Away from it Kita sedang berjalan Kita membelakangi Semua yang Tuhan sudah berikan Kita jalan ke tempat yang lain Ketaatan Itu adalah Ketika kita tahu Tuhan sudah kasih Dan kita nikmati semuanya Karena memang sudah diberikan Simpat teko Bulan lalu kita belajar Dalam pengucapan syukur Kita melihat wajah Tuhan Tuhan selalu hadir Dalam pengucapan syukur Kita lihat wajah Tuhan Dan kita tahu dia disitu Ketaatan Itu berarti Kita tahu semuanya sudah diberikan Dan kita terima dan nikmati Seumur hidup kita Walaupun di dalam ketaatan itu Kita gak ngerti Makanya kalau taat Tanpa kondisi Kalau taat Tanpa kondisi Jangan Mempermainkan Kasih karunia Tuhan Oh gampang pak Kan udah diampuni pak Gampang pak Kita sembarangan aja Enak aja Itu sama aja ya Kalau saya udah dikasih obat merah Sama bapak saya misalnya Bill kamu jaga adik-adikmu Papa kasih obat merah Papa pergi sebentar Kalau ada apa-apa Ini obat merah Kalau ada apa-apa Saya menjadi kakak yang bodoh Kalau saya jedok-jedokin kepala ke tembok Dan loncat-loncat dari balkon Sampai berdarah-darah Terus ketika adik-adik saya bilang Kenapa kamu kayak begitu Tenang aja kan ada obat merah Bodoh saya Itu namanya mempermainkan Kasih karunia Tuhan Tenang aja Kan udah diampuni Yang luka siapa saya Yang borok nanti setelah disembuh Oke lah Bobat merah bisa sembuhin Kan ada boroknya Nanti yang malu siapa saya Jadi jangan salahin Tuhan Karena dosa selalu ada akibat Akibatnya itu bukan kutuk Dan bukan hukuman dari Tuhan Bukan udah selesai di kayu salib Tapi jangan dipermainkan Kasih karunia Tuhan Ada seorang anak muda datang kepada saya Pacarnya hamil Dia bilang tolong doakan Pacar saya hamil Pengerja gereja Aduh Pendeta belum tau Orang tua belum tau Datangnya ke saya dulu Minta didoain Doain apa sih Pak pendeta Tolong pak Doakan saya pak Tuhan kan penuh mujizat Betul saya bilang gitu Bapak tau kan Tuhan Tidak akan permalukan anak-anaknya Iya betul Oleh sebab itu pak Mari kita bersatu pak Dalam doa Kita sepakat pak Doa apa Mujizat terjadi Mujizat apa Besok pagi kalau pacar saya bangun pak Hamilnya hilang dalam nama Yesus Hampir saya jita kepalanya Enak aja Saya gak pernah doa begitu Doa Pemulihan Akhirnya ketahuan Menikah di usia yang sangat muda Dalam 3 tahun perkawinan mereka Kesulitan ekonomi Karena mereka harus dipaksa menikah Apakah itu hukuman dari Tuhan Bukan Itu akibat dosa Ulahmu sendiri Tuhan ampuni Ampuni Tapi selalu ada akibat dosa Jadi jangan salahin Tuhan Jangan mempermainkan Kasih karunia Tuhan Dengar suara Suara roh kudus Dan indikasinya adalah Saya berubah Saya tinggalin yang lain-lainnya Untuk Tuhan Semuanya tidak lagi jadi prioritas Dalam hidup saya Anak saya Beberapa tahun yang lalu Waktu dia masih umur Sekitar 4 tahun Dia Sekarang dia sudah 22 tahun Dia suka melukis Saya Kagum dengan pertumbuhan dia Di dalam bidang seni Dia mempunyai cita-cita Kemarin di sekolahnya Di universitasnya Dia Dia juara satu dengan Bisnis proposal Di Biola University Karena dia Menekuni bidangnya Dan akhirnya Saya melihat memang Bakatnya itu dari kecil Umur 4 tahun Dia sudah suka melukis Umur 9 tahun Saya ajak dia ke teman saya Salah satu pelukis Indonesia Yang suka melukis Saya gak ngerti lukisan Dia Satu hari Keluar dari sanggar melukis Dan Gurunya bilang sama saya Pak Ikutin Pak ya Ke pameran lukisan Anak Bapak Biar ikutan di sana Nanti kami Pajang Karyanya dia Oh baik Ini biayanya Pak Waktu itu tahun 2004 Kalau gak salah Saya masih ingat Biayanya 350 ribu Pak Oke Dia ikut Saya waktu tiba Di hari Pamerannya dibuka Saya duduk seperti Bapak Ibu Seperti begini Dan kemudian Event organisernya naik ke atas panggung Bilang gini Bapak Ibu Diberikan waktu 20 menit Untuk masuk ke dalam ruang pameran Masuk ke dalam ruang pameran Nanti setelah 20 menit Semua pelukis-pelukis ini Dipersilahkan masuk Termasuk anak saya Dia paling kecil Yang paling tua 70 tahun Berdiri semua di atas panggung Waktu saya masuk ke dalam ruang pameran Event organisernya juga bilang gini Bapak Ibu Dipersilahkan untuk Membeli lukisan-lukisan yang ada Semuanya udah ada harganya Nah Kalau Bapak Ibu melihat ada Stiker warna oranya Itu pertanda lukisannya sudah laku Dia bilang gitu Jadi saya masuk ke ruang lukisan Yang saya cari lukisan siapa Lukisan anak saya Saya gak cari lukisan yang lain Saya mau tau dia lukis apa Sampai di tempat anak-anak Saya lihat lukisannya dari jauh Saya mulai bingung Ini anak lukis apa Saya ngeliatin dari jauh Kok aneh ya lukisannya Saya lihat dari kiri Saya gak ngerti Lihat dari kanan gak ngerti Tiba-tiba timbul perasaan dalam hati saya Welek ya Jelek ya lukisannya Sekali lagi ya Saya bukan Saya bukan suka Lukisan Jadi saya gak ngerti Nah Sebagai Bapak yang baik Saya ingin supaya lukisan anak saya terjual Betul Jadi saya mulai lihat teman-teman saya Yang juga hadir Orang tua-orang tua Murid Saya mulai ketemu Saya bilang gini Eh bro apa kabar Lihat nih lukisan anak saya Berusaha mempromosi lukisan anak sendiri Teman saya lihat Ini yang ini sopan sih Dia cuman gini Oh iya Cuman gitu-gitu tok Ya gak belilah Yang kedua rada-rada gak sopan Karena teman baik Teman baik bisa gak sopan Bro lukisan anak Harganya 300 ribu Lukisan dihargainya Teman saya dateng Apaan tuh Ini juga bingung lukisan apa Akhirnya Akhirnya sudah mau mendekati 20 menit Event organisernya dateng kepada saya Pak Pak Kasian Pak Lukisan anak Bapak gak laku Ya iyalah gak laku Mbak Jelek Mbak Itu teman-temannya udah pada laku loh Pak Udahlah Pak Udahlah Pak Bapak aja yang beli Enak aja Ngapain saya beli Udah saya bayar registrasi mahal-mahal Sekarang suruh beli lukisan anak saya Di rumah juga banyak Mbak Ngapain beli lukisan anak sendiri Udahlah Pak Kasian Pak Dengan berat hati Dengan berat hati Saya beli Dan waktu Udah dibeli dikasihkan stiker warna oranya Anak saya masuk Waktu anak saya masuk Dia berteriak Jadi Lukisanku laku Saya di belakang gini Iya laku Iya Gak akan kamu ikut-ikut gini-ginian lagi dalam hati Gak akan Rugi Udah Bayar mahal-mahal Harus beli lagi lukisan sendiri Terus dia tanya Siapa yang beli Ded Deddy yang beli Dia berteriak Dia peluk saya Thank you Deddy Terima kasih Kenapa Memang aku melukis itu buat Deddy Oh gitu Dan waktu aku sedang melukis itu Aku mempikirin Deddy Sejelek itu Sejelek itu Kasih Oh jelek Nah anak lukisanmu Dalam hati ya Setelah Tiga minggu Pameran lukisan Selesai Lukisan itu dikirim ke rumah saya Lukisan itu gak pernah turun Dari tembok di rumah saya Kenapa Karena walaupun menurut saya jelek Saya terngiang-ngiang Sama kata-kata dia Dad I made it for you Aku buat ini untuk Deddy Pernah satu kali Lukisan itu Terpajang di kamar adiknya Kami habis dua malam keluar Dari situ Dan saya lihat lukisan itu Setelah bertahun-tahun Setelah bertahun-tahun silam Saya lewat Lukisan itu Pendirian saya tetap sama Jelek Gak pernah berubah Tapi lukisan itu gak akan pernah turun Dari tembok di rumah saya Karena dia buat itu untuk saya Berapa banyak diantara Bapak Ibu Yang hari ini hadir Tadi kita nyanyikan puji-pujian Yang luar biasa Berapa banyak diantara kita Yang suara kita fales Gak bisa nyanyi Tapi sama Tuhan dipajang di surga Yang komplain siapa? Malekat Malekat yang komplain Itu jemaat betaningin Dan suaranya fales-fales Kok dipajang di surga? Tahu Tuhan omong apa? Aku pajang Karena mereka nyanyi Dari ketaatan Bukan sekedar nyanyi Yang aku lihat adalah Hati mereka Karena mereka dengar Suaraku Karena ketaatan Lebih dasyat daripada pengorbanan Saya akhiri dengan Yesaya 66 Ayat yang pertama dan kedua Firman Tuhan katakan begini Yesaya 66 Ayat 1 dan 2 Beginilah firman Tuhan Langit adalah tahtaku Bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Tuhan mengatakan Langit ini adalah tahtaku Bumi ini adalah tumpuan kakiku Kamu mau korbankan apa lagi buat saya? Kemudian dia katakan begini Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini Sehingga semuanya ini terjadi Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepada orang inilah aku memandang Orang yang tertindas Yang patah semangat Dan yang gentar Kepada firman ku Kata gentar adalah syarat Itu artinya menghormati Suaraku Dan melakukannya Allah Yang menciptakan alam semesta ini Saya cuma ambil satu unsur saja Supaya saya bisa tahu Saya begitu kecil kayak debu Di mata dia Saya karena suka aviasi Saya belajar tentang kecepatan cahaya Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik Bukan per jam Pesawat yang paling cepat Itu sekarang 3.500 km per jam Gak ada pesawat yang bisa menyamai Kecepatan cahaya Kalau ada Dia lewat Kita gak bisa lihat Apaan tuh Pesawat kecepatan cahaya Saking cepatnya Kalau dari Jakarta ke Surabaya Itu suka kelebihan sampai ke Bali Baru ngerem baru balik lagi Saking cepatnya loh Ada gak? Gak ada Karena manusia punya keterbatasan Keterbatasan Kalau Dengan kondisi sekarang Manusia bisa sampai ke matahari Ya Dengan mobil yang paling cepat Ya Itu dalam waktu 250 tahun Mobilnya harganya M-M-an Kamu mau gak pergi sama aku Naik mobil harganya mahal itu Mau? Mau yuk 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 Kemana? Ke matahari Sekalian bawa peti mati Kita mati di jalan 250 tahun baru nyampe Dengan pesawat yang paling cepat SR-71 Blackbird namanya 3500 km per jam Saya pernah foto di depannya Kita bisa sampai ke matahari Dalam waktu 22 tahun Kalau sampai ada Pesawat yang menyamai Kecepatan cahaya Dan tidak akan pernah ada Kita akan sampai ke matahari Dalam waktu hanya 8 menit Ada gak? Gak ada Yang ada sampai ke matahari Department Store ya Kalau ada pesawat yang secepat Kecepatan cahaya Kita bisa sampai ke bulan Dalam waktu hanya 1,8 detik Kamu tadi tengah-tengah ibadah Kemana? Ke bulan Bentar Aku pikir kamu ke toilet loh Itu ada pesawat tercepat Lu di depan Aku pikir ada betahan disana Gak ada kosong Aku balik lagi Cepat ya? Iya 1,8 detik Bisa bayangkan Itu hanya satu elemen Yang membuktikan Bahwa kita kayak debu Di mata dia Itu sebabnya Dia katakan Langit adalah tahtaku Bumi adalah tumpuan kakiku Mau korbankan Apa lagi buatku? Boleh korbankan Tapi korbankan Dengan hati yang kentar Karena mataku tertuju Kepada orang-orang Yang mendengar suaraku Saya tutup dengan kisah ini Ada seorang anak Tuhan Yang baru-baru saja Naik pesawat Pesawat kecil Baling-baling Di Amerika Dengan pilot Dan temannya duduk di belakang Mereka mengudara Dan mereka masuk ke dalam awan-awan Dan kemudian Udara mulai Cuaca mulai jelek Tiba-tiba pilotnya bilang begini Maaf pak Saya ini Kalau masuk ke dalam awan Suka disorientasi Bahwa pilot kok ngomong gitu Dan saya tuh Kalau masuk ke dalam awan Saya suka tiba-tiba Mau pingsan Haluh Dan beneran pingsan Pilotnya pingsan Penumpang ini Dia dengan temannya Berusaha Untuk menerbangkan pesawat Dan mereka bukan penerbang Mereka bukan pilot Mereka berusaha Untuk ngomong di radio Mereka panggil-panggil Halo 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 Tiba-tiba ada pesawat Boeing 747 Pesawat freighter Pesawat kargo Yang sedang lewat Di udara sana Dia bilang Kenapa Ini pilotnya pingsan Tolong Mede Mede Tolong Bentar Saya akan sambungkan kamu Dan saya akan beritahu Tower Airport Segera dikasih tahu Towernya Dalam 5 menit Towernya menghubungi Pesawat kecil itu Dan towernya bilang begini Pak Lakukan Apa yang saya katakan Jangan lihat luar Dengar suara saya Dia suruh belok kiri Dia suruh belok kiri Dia suruh pencet tombol Apa dan lain sebagainya Satu-satu disuruh sama dia Dia bilang Pak Jangan lihat keluar Dengar suara saya Saya akan bapak Bawa bapak pulang Ke airport terdekat Selagi dia terbangin Pesawat O-o-glek-glek Kanan-kiri Kanan-kiri Dan akhirnya Mendekati airport Dan tower itu katakan Terus dengar suara saya Sering kali Roh Kudus bicara Dengar suara saya Banyak suara Di dalam pikiranmu Suara-suara yang lain Dengar suara saya Sering kali susah Karena kita gak bisa lihat Yang kita Sembah Tuhan kita Kita gak bisa lihat secara fisik Towernya bilang begini Sama Sama kedua penumpang itu Kamu Gak bisa lihat saya Saya bisa lihat kamu Kamu ada di radar saya Saya tahu persis Ketinggianmu berapa Saya tahu persis Kamu ada di posisi mana Ikuti suara saya Akhirnya pesawat itu Mendarat Dengan selamat Penumpang itu Katakan Saya mendaratkan pesawat itu Sampai Loncat-loncat gitu Di landasan Sampai tujuh kali Karena Bukan penerbang Dan akhirnya Dia sampai Di airport itu Dia dikasih penginapan Orang Yang bicara Di tower itu Di menara Tower di airport Segera mengunjungi Hotel Di mana Penumpang itu Berhasil Menyelamatkan pesawat itu Dia ketok kamarnya Dia katakan Saya Yang tadi Suara itu Yang membawa kamu pulang Mereka berpelukan Satu hari Kita akan bertemu dengan Suara itu Dan kita akan berpelukan Dan dia katakan Kamu adalah Anak yang luar biasa Karena kamu dengar Suaraku Kamu kembali Dengan selamat Kamu kembali Ke jalan yang benar Kamu ada Di dalam jalan yang benar Karena kamu Mendengarkan Suaraku The voice Kita gak bisa lihat Tapi satu hari nanti Kita akan dipeluk sama dia Engkau mendengarkan Suaraku Itu yang paling penting Berikan tepuk tangan kita Untuk Tuhan kita Terima kasih roh kudus Terima kasih Tuhan Terima kasih buat roh kudus Terima kasih bahwa Suara itu Setiap hari Berkata kepada kami Itu sebabnya Buka telinga kami Tuhan Supaya kami mendengar Suara roh kudus Dengan baik dan benar Karena suara itu Yang akan membawa kami pulang Suara itu Yang akan mengembalikan kami Kedalam jalan yang benar Dan suara itu Yang akan memampukan kami Berjalan Di dalam jalan yang aman Ajari kami Tuhan Supaya kami gak lihat Badai hidup ini Tapi kami terus Mendengarkan suara roh kudus Dan taat Dalam hidup ini Karena ketaatan Mengalahkan semua pengorbanan Melebihi segala galanya Ini kami Tuhan Terima kasih buat roh kudus Dan kami mau dengar Suara roh kudus Hari lepas hari Buka telinga kami Buka mata rohani kami Karena kami tahu Kami pasti disembuhkan Kami pasti diselamatkan Kami pasti dipulihkan oleh Tuhan Karena kami mendengar suara itu Di dalam nama Satu nama Nama yang begitu indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Hidup kami Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kita sama-sama katakan Amin Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya